Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya kak Dodo di channel kak Dodo mental science kali ini kakak akan membahas tentang masih tentang listrik dinamis ya ini tentang energi ya misalnya ini ada sebuah lampu yang bertuliskan spesifikasinya adalah tegangannya 220 volt kemudian kekuatan dayanya adalah 5 watt ya bila lampu dihubungkan dengan sumber tegangan yang sesuai yang sesuai selama 12 jam 12 jam waktunya atau timenya adalah 12 jam ya kan maka besar energi yang digunakan lampu tersebut adalah ini ada voltasenya Hai 220 volt kemudian tegangan apa namanya dayanya atau powernya P nya adalah lima watt ya lima W disini pertanyaan adalah energi-energi to work atau W kita pakai P kali T ya berarti dayanya berapa watt kali waktu nya timenya adalah 12 jam kenapa pakai jam karena sini ada KWH 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 berarti nanti seribuan berarti nanti dibagi seribu hasil akhirnya ya energinya atau W nya adalah P nya berapa 5 watt kali waktunya powernya hanya adalah 12 jam ya total energinya adalah total energinya adalah 60 watt jam disini karena waktunya jam kalau dibagi kWh nanti di ada di majikan kWh nanti dibagi kWh law ini Oke nanti dibagi dan seribu jadi 60 per 1000 karena kWh kWh kilowatt jam ya kan jadi 0 coret 0 coret berarti 6 perd100 atau 0,06 kilowatt kWh ya kilowatt jam KWH berarti jawabannya adalah 0,06 KWH berarti A ya option pilihan A oke mungkin itu diri kakak ya semoga ada manfaatnya kalau ada pertanyaan silahkan di komen jangan lupa subscribe, like, share, dan komen sampai ketemu lagi selamat selamat bersama terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh